Apa tanggapan Anda selaku kementerian terkait menanggapi poin reformasi birokrasi yang ditekankan oleh Presiden Jokowi semalam? Paling tidak, saya ingin mengatakan dalam 3 tahun terakhir, 23 lembaga atau badan sudah diakuisisi dan itu sudah clear, sudah selesai dan sekarang sudah smooth, berjalan dengan baik dan sudah menghasilkan efisiensi, baik itu efisiensi anggaran, kemudian efisiensi efektivitas, tata kelola pemerintahan juga sudah cukup baik. Sebetulnya indikator dari lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, itu seperti apa Pak indikatornya? Di negara kita ini terlalu banyak setelah reformasi itu, terlalu banyak undang-undang yang lahir. Jadi memang ada positif negatifnya tentang...